Intro Apa yang Alkitab katakan mengenai 144 ribu? Dalam Wahyu 7 dan Wahyu 14 disebut sebagai suatu kumpulan umat manusia yang ditebus dari manusia, yaitu mereka yang ditebus dari dosa, dan menang, dan menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Apakah ini merupakan suatu angka yang pasti atau simbolis? Bukan itulah yang penting. Namun ciri-cirinya lebih penting, yaitu kehidupannya yang lebih ditonjolkan, yaitu benar-benar menang atas dosa. Wahyu 14 set 5 katakan, di mulut mereka tidak ada dusta. Artinya pengakuan mereka dan kenyataan kehidupan mereka tidak ada bedanya. Mereka punya integritas dan kebenaran yang hidup. Mereka tidak bercelah di harapan Tuhan. Tidak berdosa ini hanya bisa dilakukan melalui Kristus. Jadi sebelum kedatangan yang kedua kali, akan ada suatu manifestasi kesempurnaan Kristus pada umat manusia. Dan kita harus berusaha untuk masuk ke dalam jumlah tersebut, karena itulah yang menjadi pengantin wanita bagi Kristus. Nah apakah hanya mereka yang akan selamat? Tentunya tidak. Ada beberapa kelompok orang yang diselamatkan, yaitu orang yang mati di dalam Kristus, yang mati karena Kristus, karena kebenaran, dan ada yang bertobat di jam terakhir, yang ribuan dan jutaan jumlahnya, karena hujan akhir nanti, dan 144 ribu. Nah 144 ribu ini adalah mereka yang akan tetap hidup melalui masa-masa yang paling sukar di dunia ini. Sebelum dunia diporak-porandakan, sebelum Kristus datang kedua kali ini. Terima kasih telah menonton!